Hai bagaimana apa-apa apa-apa bangkitnya apa-apa disambung siapa bangkitnya Masyaallah Gurunda izin sebentar Abang buset selamat siang Abang buset pasienku yang terkasih banguset buka miutnya Bang boleh izin masuk Iya saya sapa dulu bentar sabar-sabar-sabar ini saudara anda nih Bang buset dari Kristen silahkan abang buset dibuka miutnya bang iya selamat siang abang buya selamat siang abang buset noise ya nyimak dulu ya paya adu dulu paya adu dulu nyimak dulu abangku lanjut paya adu Oke yang saya mau ketatkan tadi ya tentang pertanyaan saya ya tentang satu dan satu dalam kesatuan jadi saya tidak mau bahas tentang yang tadi terakhir saya mau fokus disitu jadi Zuma tadi menarasikan ya bahwa ya di dia di dalam diri itu adalah satu tetapi jawabannya dia percaya bahwa ada tubuh ada roh di di dalam dirinya walaupun dia tidak mengatakan bahwa ada jiwa tetapi dia itu dua kotomi dan bukan trikotomi jadi dia hanya percaya dua itu dia tidak percaya ada jiwa tetapi mau dia percaya atau tidak mau dia percaya atau tidak tetapi dalam dirinya itu ada roh artinya bahwa di dalam diri anda itu adalah satu satu dalam kesatuan gitu cara memahami jangan mengatakan bahwa ada itu satu tetapi tidak memahami apa arti satu itu itu ya saya maksud jenak sikra silahkan saya tanya sama saudara boleh enggak disebut manusia kalau manusia itu tanpa anus tidak bisa tidak bisa 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 berarti eh juga bagian dari manusia itu kan itu adalah bagian dari manusia betul bagus oke nah sekarang silahkan silahkan anda berbicara roh jasad kemudian dengan jiwa eh dimana duduk jiwa jasad atau di roh itu adalah kebutuhan jasmani mulai robek mulu otak boleh becah itu adalah kebutuhan anda itu maka kenapa karena itu kebutuhan tubuh itu itu bagian atau kebutuhan bu itu bagian atau kebutuhan di dalam diri anda bagus di dalam diri anda oke Anda masih ingin mengatakan bahwa manusia hanya trinitas tiga bagian betul tiga atau empat nih untuk sementara satu satu dalam kesatuan ya berarti satu dalam kesatuan berarti bukan trinitas kan iya bukan trinitas satu yang bisa dikatakan begitu Bapak itu bisa dikatakan begitu bisa dikatakan gimana dalam kesatuan manusia itu dalam kesatuan satu dalam kesatuan termasuk kotoran iya termasuk kotorannya juga bagian dari tubuh itu jasmani kebutuhan manusia memutu memerlukan oke memerlukan makan dan minum baik ya baik-baik oke oke sekarang analogi anda ini anda bawa kepada Tuhannya alam semesta sebelum alam semesta diciptakan apakah Tuhan itu punya daging Tuhan tidak pernah mengatakan dirinya punya daging tapi dia lalu menjadi daging ya bisa tanda nggak pada saat kemudian Tuhan belum punya daging tuh menurut konsep anda nih Tuhan disitu bentuk apa ketika belum daging roh 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 tanpa daging apa namanya makhluk gaib berarti anda menyembah makhluk roh roh ya roh anda menyembah makhluk roh anda menyembah makhluk roh makhluk gaib itu kan bisa dikatakan roh juga iya bisa 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 makhluk gaib itu bisa bisa juga dikatakan roh iya betul berarti anda adalah pagan karena menyembah roh jadi jadi begini cuma ya jadi anda tidak bisa membedakan mana yang disebut konfirmasi dulu ya aduh konfirmasi dulu benar berarti paganya udah tipis ya jangan-jangan jangan-jangan di miut jangan di miut jangan di miut ya jadi anda tidak bisa membedakan mana itu Tuhan dan mana itu iblis sehingga anda menyatakan makhluk makhluk gaib itu adalah iblis atau roh halus ya jadi anda menyembahkan roh itu makhluk roh itu makhluk makhluk halus dan anda mengatakan Tuhan anda adalah roh seperti anda ini penyembah makhluk halus betul anemisme penyembah roh iya ya tidak yang tidak memiliki daging yaitu namanya anemisme penyembah roh oke tuh oke Tuhanmu itu seperti apa jelaskan Tuhanmu seperti apa Tuhan Tuhanmu seperti apa tidak bisa dijelaskan karena dia bukan makhluk nah nah jadi artinya Tuhanmu tidak bisa dijelaskan artinya tidak masuk di dalam akal kenapa nggak masuk dalam akal kenapa nggak bisa masuk dalam artinya artinya anda mempertuhankan yang tidak sekarang owned Hai tidak ketahui yang tidak mengetahui kuasanya nunul-unu little betul enggak betul Because anda sahabat dulu maksud pengetahuan anda itu apa Anda menyembah sesuatu yang tidak diketahui maksudnya kata ketahui berasal dari kata tahu Maksudnya apa yang saya mau katakan Anda itu menyebabkan Tuhan yang tidak diketahui kuasanya yang tidak bisa diketahui keberadaannya maksudnya Tuhan yang tidak diketahui itu maksudnya nggak di tahu tangannya kakinya gitu maksudnya keberadaannya kuasanya kuasanya itu alam semesta ini tadi anda sampaikan Anda sampaikan tadi Anda sampaikan jasad kita ini masih kurang lho baru muncul abad ketujuh lucu 7-7 udah diciptakan dunia baru muncul berarti Tuhan baru muncul abad pertama ketuhanan Kristen itu didasari dari kitab perjanjian lama dimana itu adalah 14 abad sebelum masehi berarti itu itu begitu itu berarti bukan hanya dari dari abad pertama Jum'ah tapi dari mana adalah sinkron atau berkesembungan dari perjanjian lama itu dikenalkan perjanjian 14 abad abad pertama 14 abad sebelum abad pertama sebelum masehi berarti nah sebelumnya Tuhan mu apa Tuhan itu tidak bisa diidentifikasi kapan dia ada kapan dia mulai ada dan dunia itu tapi itu adalah menurut ya ya dikatakan 14 abad aduh itu keberadaannya sudah ada itu loh jadi artinya ketuhanan kekristianan itu didasari dari perjanjian lama yang udah dulu sebelum perjanjian lama Tuhan manusia diciptakan sedangkan oke sedangkan sedangkan Islam ya itu hanya pada abad ketujuh mana kuasanya enggak saya tanya dulu sebelum Tuhan menyatakan diri miut-miut sama-sama sabar sebelum Tuhan menyatakan diri kepada peran nabi Tuhan itu bentuk apa roh eh penting ya berdasarkan ya Yohanis mengatakan bentuk Tuhan itulah roh sembah dengan dengan roh menyempat itu itu kitab saudara itu kitab saudara itu nah itulah itu kami iya saya tanya kalau anda mengatakan Tuhan itu berbentur roh berarti Tuhan itu makhluk halus ya roh yang tidak bisa memiliki daging yang tidak memiliki ini betul benerlah tema ini kalau Kristen itu pagan karena penyembah roh roh pagan itu seperti apa ya menyebabkan lu Anda bisa membedakan enggak jadi maksudnya begini Jumat yang sesuatu di luar dari pada Khalid yang cipta aku tanya sama modul yang kita bungkut sabar-sabar-sabar di dalam kitabmu di wahyu lima nomor enam di situ ada berapa roh Tuhanmu roh Tuhanmu disitu ada berapa roh dalam kesatuan satu tanya baca kitab wahyu nomor enam ada berapa ada berapa roh Tuhanmu ya satu dalam kesatuan enggak baca dulu wahyu lima nomor enam ya silahkan baca kalau mau kasih deh kenapa saya disuruh di dalam kitabmu wahyu lima nomor enam diterangkan bahwa Tuhanmu yang berbentuk roh itu ada tujuh berarti kamu ini dari mana Jumat berarti kamu ini penyembah roh roh karena lebih dari satu berarti bukan cuman satu roh tujuh roh tujuh roh roh berarti penyembah roh roh kalau penyembah roh itu aneh misal ketujuh itu Jumat agama pagan ketujuh itu dan selesai kita itu adalah itu dalam kembaran jemaah di Vesus ya udah 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 gak ada isi hai Pak Lopo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini ini goyang lagi komal harus goyang ini goyang emang pembahasan berat goyang lagi komal teman-teman dibantu kopi eh kopi ah tetepnya teman-teman gua nggak salah ucap selanjut ya abang-abang abangku abang buset silahkan ditangkapi abang abang-abang dari tadi saya udah mendengar percakapan tadi antara abang Jumat sama siapa ya tadi ya tapi saya melihat tadi kedua-duanya percakapan tadi abang Jumat nggak bisa menjawab loh itu yang disampaikan itu yang ditanyakan tadi apa yang nggak bisa dijawab bang iya yang tadi ada penjelasan bilang tujuh roh itu yang sebelah itu masih bisa bisa masih masih bertanya itu kenapa abang Jumat tidak bisa menjelaskan secara terperinci ketujuh roh itu seperti apa ya itu bukan sembahan saja kalian yang kalian yang punya tugas untuk menyampaikan itu itu kan Tuhan kalian berupa roh maksudnya dari ketujuh roh itu tuh roh apa-apa itu saja coba ditolong disampaikan itu hanya itu hanya cocok kologi saja kalau itu hanya itu kalau pakai kata hanya berarti tidak pasti kalau pakai kata hanya berarti tidak pasti kita sekarang ngomongan pasti nyata yang seperti apa yang alasan dan kalau kasih pakai kesimpulan Anda dulu benarkah Kristen menyembah roh itu dulu kesimpulannya Anda usah menyewak-wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak usah simpulkan aja dulu benarkah Kristen menyembah roh itu dulu selesaikan itu dulu ya benar peman sembahan kami memang roh ya udah selesai baca Wahyu nomor lima nomor Wahyu lima nomor enam itu nanti cocok kologi saja yaitu roh kebijaksanaan roh kepintaran roh kecerasaan mak sekarang jawabannya dulu apakah benar Kristen menyembah roh emangnya roh dari ketujuh roh kebaa emangnya dari ketujuh roh seperti yang dikatakan tadi bilang roh kebenaran emangnya kebenaran itu manusia sekarang saya tanya dulu apa ini menyembah roh atau tidak sekarang sekarang begini dari ketujuh roh yang disampaikan Abang Jumat tadi roh kebenaran roh emangnya roh kebenaran itu manusia ya jadi manusia dulu berada roh saya sudah mau bahas manusia yang saya bahas anda penyembah roh anda tahu roh iya sekarang saya tanya roh dari ketujuh roh itu roh apa-apa siapa-siapa rohnya itu ya itulah ketujuh roh teos roh dewa anda coba sebutkan EGP mau tujuh roh apapun itu yang jelas itulah Tuhan anda sepan anda aduh kalau begitu Jumat tidak bisa Jumat hanya bisa mengatakan tapi tidak bisa membuktikan jangan begitu itu tidak baik loh iya hanya anda hanya bisa bisa berargumen tapi tidak menunjukkan data itu tidak 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 logis itu harusnya anda menyampaikan ketujuh roh itu harusnya ada sebutkan satu persatu bukan anda menyampaikan habis anda juga anda juga menyangka bahwa anda juga tidak ini tidak bisa menyampaikan tidak bisa begitu sekarang saya mau tanya dulu roh dari ketujuh roh itu roh siapa-siapa yang tadi anda bilang kami percaya pada tujuh roh sebelum ke sana anda simpulkan dulu bahwa anda penyembah roh itu dulu ya saya saya ngerti ketujuh roh yang anda maksud itu di kitab Yesaya saya paham saya tahu itu yang nanti cocok loginya Kristen itu larinya kesitu tapi tak ada hubungannya yang saya tanya betulkah Kristen ini menyembah tujuh roh yang disampaikan kan Abang Jumlah itu saya ngerti sekarang saya mau tanya siapa ngebang bang 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 mohon kerjasamanya Bang Abang buset ini noise jadi kalau setelah selesai berbicara langsung di miut ya dan saya sarankan pelan-pelan saja pelan-pelan sabar simak baik-baik biar makin cerdas dan biar sembuh penyakitnya abangku lanjut Abang buset setelah berbicara langsung miut ya karena noise lanjut ya saya tanya dulu Bang apakah betul kristian itu menyembah menyembah roh kan gitu emangnya roh dengan manusia itu berdiri sendiri Pak Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim yang saya tanya-tanya apakah betul Kristen ini menyembah roh roh itu kan roh itu kan dari Halo dan dikatakan dalam kitab saudara Theos itu adalah roh Theos itu adalah roh maka sembahlah dia di dalam wahyu lima nomor enam roh Yohanes empat itu diterangkan kayak gitu nomor 24 pertanyaan saya apakah betul anda menyembah roh kalau anda menyembah roh berarti anda menyembah makhluk kaitannya dengan makhluk anda lihat di dalam wahyu lima nomor enam aku melihat apa yang dilihat makhluk itu makhluk makhluk apa berupa roh bertanduk tujuh bermata tujuh dan itulah ketujuh Roteos Rodewah yang anda sembah dan itu tercatat kok dalam kitab saudara jadi kesimpulannya Kristen itu menyembah roh roh menurut wahyu lima nomor enam gitu loh Bang silakan anda bantah pada kesimpulannya saudara Yahudu tadi sudah mengakui Kristen penyembah roh malah dia lengkapi dengan roh halus roh dan selesai ada pun kemudian saya dulu pernah diskusi ya dengan orang-orang Kristen oh tujuh roh yang dimaksud disitu adalah Epesus jemaat yang ada di Smyrna kemudian jemaat yang ada di Sardis Philadelphia Laudikia dan seterusnya ya tapi pernyataan penulis wahyu tidak begitu penulis wahyu mengatakan aku melihat berarti penulisnya melihat melihat apa wahyu eh sorry roh seperti apa bentuknya bertanduk tujuh bermata tujuh lalu dijelaskan inilah ketujuh roh dewa yang diutus ke bumi nah kalau kita mau cocekologi coba anda baca di dalam Matthew 12 tujuh roh jahat yang masuk ke dalam diri seseorang yang bertobat dimana roh jahat ini berasal dari padang gurun padang yang tandus merasuki kemudian orang yang bertobat tujuh roh jahat ini masuk ke dalam dirinya sehingga dia semakin menjadi jahat lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam disitu maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini jadi kalau saya mengartikan ini pada saat masa Yesus orang yang seangkatan Yesus ada orang yang kerasukan tujuh roh setan yang tadinya orang itu bertobat bertobat dari dosanya kemudian setelah bertobat menurut Matthew 12 nomor 43 sampai 45 ada tujuh roh jahat yang masuk ke dalam dirinya sehingga orang itu jauh lebih jahat lagi sebelum semula seperti semula jauh lebih jahat apa yang terjadi? mendirikan sekte di luar agama Yahudi siapa dia? pikirlah sendiri dialah yang suka suruh-suruh orang nyembah roh kenapa dia mengarahkan orang lain menyembah kepada roh? karena dia juga kerasukan tujuh roh maka muncul pertanyaannya siapa orang yang seangkatan Yesus yang kerasukan tujuh roh setan? abang jumat boleh disebutkan orang-orang ya? yang kemasukan ke tujuh roh itu? ya sejak saya belajar orang yang mengajarkan tentang angkatan jahat orang yang mengajarkan tentang bangkit pada hari ketiga oh yang ditunjuk berarti kesimpulannya berarti abang jumat tunjukkan kepada Yesus ya? Yesus justru yang mengajarkan bahwa apabila roh jahat keluar dari manusia ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian tetapi dia tidak menemukannya lalu ia berkata aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan maka pergilah si roh jahat ini dan mendapati rumah itu kosong bersih, tersapu, dan rapi, teratur lalu ia keluar roh jahat ini keluar lagi dan mengajak ke tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam diri disitu maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula demikianlah juga yang berlaku atas angkatan yang jahat ini artinya Yesus mengatakan angkatan jahat kerasukan tujuh roh setan siapa angkatan jahat? mereka yang diberi tanda bangkit pada hari ketiga itu siapa? siapa yang mengajarkan konsep bangkit hari ketiga? itu langkatan jahatnya sehingga dengan kekuatan roh yang ada pada dirinya dia mempengaruhi dunia mempengaruhi dunia untuk menyembah kepada mahluk roh oke kesimpulannya anda cari aja dulu siapa yang mengajarkan menyembah kepada roh siapa yang kerasukan tujuh roh pada saman Yesus dan siapa angkatan jahat yang dimaksud oleh Yesus itu aja dulu anda cari kalau anda sudah temukan itu anda akan tahu anda ini siapa diri anda itu siapa sebenarnya terima kasih terima kasih oke Abang Jumah silakan setelah saya mendengar dari apa yang Abang Jumah sampaikan tadi itu saya baca dari ayat ke ayat dari Perikop ke Perikop saya tidak pernah menemukan orang-orang yang dianggap apa penjahat yang ketujuh roh saya tidak pernah menemukan itu kalau bisa boleh Abang Jumah sebutkan orang-orangnya itu dah orang-orang itu dan dari apa bacaan mana atau injil mana dia supaya kita bisa mencari kebenaran matius 12 matius 12 nomor 38 disitu diterangkan orang-orang ahli taurat dan orang farisi berkata kepada Yesus guru kami ingin melihat suatu tanda daripadamu tetapi Yesus menjawab angkatan yang jahat ini dan angkatan tidak setia ini membuat menuntut suatu tanda tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam ini tanda untuk siapa bang? tanda untuk angkatan jahat ya kan? nah siapa yang mengimani tanda ini? bangkit pada hari ketiga kan Kristen dari mana Kristen mendapatkan ilmu ini? dari Paulus ya kan? sebelum Paulus kemudian mengajarkan ini Paulus itu adalah pendosa penganiaya zolim terhadap murid-murid Yesus tapi kemudian dia bertobat nah di data nomor 4 tiganya ketika dia bertobat roh jahat itu keluar roh jahat ini keluar mencari tempat perhentian kemudian dan tidak menemukannya sehingga roh jahat ini kembali ke orang yang bertobat tadi dia menemukan oh benar-benar bertobat bersih orang ini tapi dia keluar memanggil tujuh roh yang jahat lagi datang bersama-sama masuk ke orang yang bertobat tadi setelah mereka masuk roh-roh jahat ini masuk orang itu kemudian berlaku jahat kembali bahkan jauh lebih jahat dan itu digenapi angkatan yang sesama dengan Yesus yaitu angkatan jahat berarti orang yang mengimani bangkit pada hari ketiga itulah yang mendirikan konsep dan dikarenakan dirinya kerasukan tujuh roh jahat wejumah brengsek wejumah babi wejumah brengsek dengar ya waduh kristen sekali oke abang jumah iya silakan bang apa apa yang disampaikan abang jumah itu saya rasa tidak ada yang benar tidak ada yang ada di dalam apa kitab-kitab yang ini tidak ada itu abang jumah abang jumah mengarang aja itu iya kenapa sampai saya katakan begitu karena setiap pembicaraan itu abang jumah hanya berbicara saja tapi tidak pernah menyebutkan orang yang berbuat jahat itu itu abang jumah tidak tidak pernah menyebutkan orang itu hanya saya justru saya justru saya justru bertanya sama anda aku tanya dulu sama saudara apakah paulus ini kamu tidak perlu bertanya kepada kami oh iya makanya saya mengajarkan ini tidak mungkin ini jantung pertahanan ini bocor selesai ini jantung pertahanan makanya kalau ada yang mau bertahan dengan data yang saya kasih hebat dia hebat nah termasuk saudara anda mengatakan tidak ada di dalam bebelo data yang saya sajikan ini pertahanan terakhir yesus mengatakan angkatan jahat berasal dari ahli taurat dan orang farisi ok paulus orang farisi paulus ahli taurat paulus seangkatan dengan yesus paulus mengajarkan kebangkitan hari ketiga paulus mendirikan agama di luar yahudi apa yang kurang apa yang kurang malah kalau bukan paulus tolong tunjukkan kandidat yang lain apa yang didirikan kandidat itu seangkatankah dia dengan yesus berasalkah dia dari orang farisi apakah benar dia ahli taurat mengajarkankah kebangkitan hari ketiga siapa namanya tak ada kan hanya paulus kan kecuali ada yang lain kalau ada silahkan sebutkan nama setahu saya belajar ahli taurat itu paulus orang farisi itu paulus yang keseangkatan yesus itu paulus yang mengajarkan bangkit pada hari ketiga itu paulus apalagi dan yang sezaman dengan yesus mendirikan konsep agama di luar ajarannya paulus dan paulus mengaku keturunan benyamin kejadian 49 nomor 27 keturunan benyamin akan berlaku seperti serigala ini masih kuat paulus masih kandidat tunggal kalau anda ingin menyebutkan satu nama silahkan yang pernah bertaubat paulus setelah bertaubat mendirikan agama kristen mengajarkan 13 kitab sebelum dia bertaubat tidak pernah dia menulis kitab setelah dia mengaku bertaubat menuliskan 13 kitab dari mana ilmunya 13 kitab ini jadi kalau saudara kristen mampu menunjukkan kandidat selain dia silahkan mari kita bedah ada? tidak akan pernah anda temukan ijim saudara ku iya silahkan ma siap Pak Sair Daeng Assalamualaikum Daeng Handi Waalaikumsalam Waalaikumsalam lanjut ini sepertinya ajaran baru dalam ajaran kristen sama seperti tri murti menjadi tri tunggal 7 si 7 roh 7 roh pun ada di ajaran saya yaitu 6 sifat buruk sifat bukanlah roh 6 sifat buruk dinamakan di kita adalah sadribu 1 hawa nafsu 2 tamak 3 marah 4 bingung 5 mabuk-mabukan 6 iri hati ini bukan roh makanya ini kok semakin hari saya mendengar di komal-komal ini kok banyak plesetan plesetan atau ajaran-ajaran baru yang digiplak digiplak begitu sudah Tuhan kami yang digiplak sekarang ajaran kami digiplak dipersamakan ini akan rancu nih ajaran-ajaran baru ini ingat sadribu itu adalah sifat buruk buruk identik dengan sifat iblis atau setan ya yang seperti yang saya jelaskan tadi itu makanya saya harap janganlah dibuat ayat-ayat baru yang akan membingungkan kalian benar seperti bang Zuma katakan bahwasanya umat Kristen itu berperang dengan kitabnya sendiri bukan dengan yang lainnya terima kasih oke Masya Allah siap abang da dewa assalamualaikum abang da waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akhiri kok assalamualaikum bada silahkan musik gimana ini musik silahkan waalaikumsalam terusin dulu tadi itu sama abang bose jadi seru tuh nyut dulu iya rujukan kita kemudian kalau kami mati islam kan jelas tuh orang-orang sesaman dengan nabi yang datang di tengah Bani Israel membuat makar tipu daya muslihat hasil daripada tipu daya muslihat melahirkan sebuah konsep yang berbeda dengan ajaran para nabi Kristen hari ini dengan Yudaisem hari ini apakah sama? berbeda tapi mereka menggunakan akar yang sama menurut pengakuan Kristen dengan adanya bekal berupa kitab yang mereka disebut perjanjian lama yang berasal dari terjemahan dari kitab Tanak nah sekarang yang menggunakan original tekstnya Yudaisem mereka hanya menggunakan terjemahan saja sebagai pelengkap dari kitab yang mereka katakan perjanjian baru kira-kira kedua kedua agama ini kedua kepercayaan ini yang benar yang mana? pemegang kitab asli atau pemegang terjemahan saja? dari situ aja kita sudah bisa memecahkan masalah ini yang kedua ketika Al-Quran mengatakan aku akan membalas tipu daya mereka tidak artinya harus ada pembalasan yang nampak karena Tuhan mengatakan aku akan mengazab mereka di dunia berarti azab itu harus nampak tidak bisa tidak karena Tuhan yang mengatakan nah dari perspektif kacamata Islam orang yang diazab adalah orang yang hatinya buta buta hatinya tulik bisu mereka itu nampak tidak di luar Islam orang-orang seperti ini nampak bibel aja mereka tidak paham ketika diuraikan malah bertanya saya tidak pernah baca yang seperti itu padahal ini adalah isi kitabnya ini yang Al-Quran dikatakan buta mereka bisu mereka tulik mereka itu tak mampu menyuarakan kebenaran tak mampu melihat kebenaran dan tak mampu mendengarkan kebenaran Al-Quran yang menguraikan apakah sebelumnya Rasulullah melakukan penelitian tidak menyelidiki mungkin enggak belajar mungkin enggak juga lalu dari mana ya dari sang pencipta yang mah melihat yang mengabarkan kepadanya sehingga terure dalam Al-Quran dan bisa kita petik hari ini sehingga ketika anda mengatakan tentang ruh-ruh dan ruh kembali kepada bibel jangan ke Al-Quran anda enggak mengimani bibel mengatakan orang-orang Yahudi ahli Taurat dan orang Farisi bertanya berkata kepada Yesus guru ya paman kami ingin melihat sesuatu tanda daripadamu ini yang bertanya siapa angkatan jahat angkatan jahat lalu Yesus menjawab apa angkatan jahat ini minta satu tanda coba apakah diberi diberi apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat bangkit pada hari ketiga itu tanda untuk siapa untuk angkatan jahat kalau anda merasa bukan angkatan jahat tanggalkan konsep itu karena anda tidak mau dijadikan sebagai angkatan jahat dan lagi-lagi Yesus pada finishnya mengusir orang yang jahat karena apa memanggil dia Tuhan bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namanya dan selesai satu rangkaian cerita yang ada di dalam bibel bibel yang menerangkan itu kemudian angkatan jahat apakah muridnya semuanya jahat tidak kalau begitu kalau begitu ada sisi dimana terlihat dalam bibel murid-murid bukan sekelompok dengan mereka yang angkatan jahat ini ada tertulis dimana bang suma baca di dalam Lukas 24 apa yang terurai ya lihat bagaimana respon murid-muridnya sebelas murid ini ketika diketahui informasi bahwa sudah hilang Yesus dalam kuburan apa respon mereka si murid Petrus mengatakan apa setelah dia pagi-pagi tidak percaya kepada pemberitaan Maria bahwa jasad manusia gurumu itu dalam kubur sudah hilang Petrus tak percaya murid-murid yang lain tidak percaya tapi angkatan jahat percaya enggak percaya kenapa karena itu memang tanda untuk mereka itu makanan untuk mereka maka mereka memakannya murid-murid gimana percaya enggak enggak bahkan ketika melihat Yesus mereka mengira apa hantu karena mereka enggak percaya itu yang pertama yang kedua apakah Petrus dalam hatinya ketika ia membuktikan bahwa gurunya benar-benar sudah tidak ada di kubur tapi dia juga enggak tahu ini gurunya itu siapa yang dikatakan anak manusia siapapun yang dikubur pasti ada manusia tapi tidak dikatakan Yesus wah datang Petrus dikubur dia lihat kok enggak ada beneran ini mayat di sini enggak ada yang ada cuman kain kafan apa kata Petrus dalam hatinya apa yang kiranya sedang terjadi ya Petrus yang bukan angkatan jahat bertanya dalam hatinya coba anda baca lah lukas 24 nomor 11 pagi-pagi sekali Petrus ke sana melihat kuburan dan tidak menemukan jasat melainkan hanya menemukan kain kafan lalu Petrus berkata dalam hatinya apa yang sedang terjadi ya kalau Petrus ini angkatan jahat pasti dia sudah tahu oh guruku bangkit pada hari ketiga hore kemana dia pergi ayo kita cari guru kita tidak kenapa tidak demikian karena yang diberikan tanda bangkit hari ketiga selayaknya Yunus hanya angkatan jahat nah tanda Yunus yang diberikan kepada angkatan jahat ini apakah berakhir sampai situ hanya sekedar bangkit no tidak hanya sekedar bangkit angkatan jahat bereaksi kenapa angkatan jahat bereaksi karena pada dirinya sudah kerasukan tujuh roh jahat yang tadi baca data selanjutnya apabila roh jahat keluar dari manusia ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian tetapi ia tidak mendapatinya roh jahat ini kemudian berkata aku akan kembali kepada orang yang tadi yang kutinggalkan maka pergilah roh jahat dan mendapati orang tersebut menjadi bersih dan teratur lalu setelah menemukan orang itu dia pergi kembali keluar mengajak ke tujuh roh jahat yang jauh lebih jahat daripadanya dan mereka kemudian delapan roh jahat ini masuk ke orang yang tadinya bertobat dan berdiam di situ apa kata Matius 12 nomor 45 maka akhirnya keadaan orang yang tadinya bertobat semakin lebih buruk daripada keadaannya semula demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini berarti angkatan jahat akan kerasukan juga masing-masing delapan roh jahat kenapa? kata siapa? kata Yesus demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini apa yang terjadi? coba anda baca Roma 14 nomor 9 untuk itulah Yesus bangkit dari kematian agar dia menjadi Tuhan ini yang membisikkan Paulus mengatakan itu roh apa? roh apa yang membisikkan Paulus mengatakan ada mayat bangkit dari kubur lalu menjadi Tuhan baik untuk orang hidup maupun orang yang mati hayo roh apa yang mengantarkan Paulus menulis mengatakan itu kemudian akulah Yesus yang kau niaya roh apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus ini? roh Yesus no diam jangan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Bible yang bertentangan dengan Yesus maaf Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah nabi kebenaran roh kebenaran bukan Yesus aku datang nanti di akhir zaman ditandai dengan cahaya bersinar dari timur sampai ke barat jadi yang datang ngaku Yesus kepada Ananias kepada Paulus kepada penulis kitab wahyu itu siapa? tanda tanya besar tapi gak usah khawatir untuk mengetahui jawabannya gimana cara mengetahui jawabannya? lihat saja angkatan jahatnya apa yang terjadi dengan angkatan jahat? percaya dengan kebangkitan setelah percaya dengan kebangkitan dia pergi ke seluruh dunia mengajarkan apa? nah itulah lalu apa nama ajarannya? baca kisah perasa 24 nomor 5 Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan banyak orang Yahudi di dunia dan dia adalah tokoh dari Sekte Nasorios atau Nasrani atau Kristen nah selesai kita masya Allah ya kita sampai dulu Pak Sumah silakan iya Andreas selamat sore apa datu sang mana? silakan Andreas Andreas oke Andreas dibawa dulu oke lanjut oke sedikit lagi teman-teman ya satu M ya tep-tepnya satu M silakan ada yang mendandut disitu iya mah ya campur kencing kencing ayam ayo bang ditanggapi bang buset tapi sloba janganlah kata-kata kayak tadi enggak 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 Ayo Bang direspon lah itu pakai data mempunyai pake data Anda cuma marah-marah gimana sih bro jangan-janganlah anak abad-abad disitu Anda belum baca tapi langsung protes bukan enak kalau burung gagak udah marah-marah memang jarang baca biber jadi kaget pasti baca sama Bang Suma dibaca Sabang Wanjoma deh pikir ngarang Oh set dah Ibu set juga namanya ya Bang dibuka micnya Bang bang Abang Boyat dipanggil itu Aduh kok jadi begini sih pelan pelan ini aku mau pergi survei jalan-jalan ini kok ada halte kayak gitu ya mana tadi abang buset mana ya bang buset ini tuh itu Marco aja deh Marco silahkan selamat sore Marco Marco waduh diambai diambai ini pos gimana sih baik izin menambahkan sedikit ya Bang Jumai yang misal berhala ini kita memberikan edukasi kepada yang di bawah gitu kan coba Pak Pak Abang ya ketika yang namanya berdiskusi itu kita ini kan ibaratnya mau berperang gitu kan persiapkan yang namanya senjata persiapkan yang namanya mental kita ketika yang namanya seorang tentara berperang